Taman Kanak-anak Islam Terpadu Permata Bunda melaksanakan parenting dengan tema literasi digital dan mendidik anak di era digital. Kepala Sekolah TK Islam Terpadu mengatakan, memasuki era digital 4,0 perlu orang tua dan tenaga pendidik siap dalam menghadapi era digital. Orang tua dan murid dituntut untuk memanfaatkan teknologi dari sisi positif dan mengurangi sisi negatif. Salah satunya dengan memperkuat pendampingan orang tua. Dengan adanya pendampingan, maka anak bisa terhindar dari sisi negatif dan hanya memanfaatkan sisi positif dari penggunaan perangkat digital. Karena saat ini masanya era digital, revolusi 4,0, sehingga kita perlu mempersiapkan orang tua, guru, bahkan lembaga pendidikan agar siap mendidik anak-anak di era digital. Itu seperti apa, Gunan? Seperti apa pendidikan di era digital itu? Ya, pendidikannya bagaimana supaya orang tua ataupun pihak sekolah maupun guru bisa menanfaatkan teknologi. Karena kita tahu bahwa teknologi ini berada pada dua sisi, ada sisi negatif dan sisi positifnya. Jadi kita coba memanfaatkan sisi positifnya dan mengurangi sisi negatifnya. Nah, untuk Sekolah Kamis sudah diterapkan, cuma sekarang kita mulai memberikan pendidikan kepada orang tua, sehingga orang tua juga bisa diterapkan di rumah. Misalkan penggunaan HP, sekarang kan orang tua biasanya memberikan kesempatan kepada anak untuk bermain HP. Nah, ini penggunaan HP ini sendiri ada juga dampak negatifnya. Nah, itu yang kita harus bisa memilah. Artinya bahwa ada manfaatnya tapi juga ada sisi negatifnya. Jadi kita berusaha untuk menggunakan sisi positifnya, mengurangi sisi negatifnya. Nah, misalkan penggunaan HP boleh dipakai tapi ada ketentuannya, ada batas waktunya, atau harus dinamping oleh orang tua, seperti ini. Peran orang tua tidak lagi sebagai buffer atau penyaring, tapi mulai aktif mengajarkan anak untuk memanfaatkan sisi kreatif digital yang dimilikinya.